Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di APRD Kalsel, Imam Suprastowo, menyatakan akan melakukan pembahasan penambahan dan pengurangan terkait Raperda Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di daerah Kalsel. Alat tersebut agar perda ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, apalagi menurutnya pembuatan sebuah raperda memerlukan biaya yang tidak sedikit dan rugi apabila perda tersebut tidak berguna bagi masyarakat Kalsel. Di dalam perda ini sebetulnya apa yang sudah diatur di atas dalam undang-undang, PP, mungkin ada permennya, tetapi tidak bisa dianggarkan. Nah ini yang kita waspadai, jangan sampai nantinya justru perda ini menjadi perencanaan, perencanaannya perencanaan apa. Di sini harus kita kali semua nantinya, intinya adalah kita akan melaksanakan dari draft kemarin, penambahan dan pengurangan, sehingga benar-benar perda ini bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada perda yang sudah menghabiskan biaya banyak, tapi justru tidak bermanfaat. Ini yang kita sikapi sementara ini. Ditambahkan raperda pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan DPRD Kalsel ini dipastikan tidak akan selesai pada tahun 2018 ini. Pihaknya berjanji pada bulan Januari 2019 mendatang, raperda ini akan dirampungkan dan siap disahkan oleh DPRD Kalsel. Mahyuni Banjar TV